Maka kalau abang kakak mau support, yang kemarin saya bilang support lah orang-orang yang fakir, dia tuh memerlukan, tapi dia juga mikirkan orang lain gitu, nah ini kan hebat ya, dia sendiri punya kebutuhan, tapi dia juga mikirkan orang lain gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang ayat yang mungkin selama ini jarang dibahas. Kemarin kita pakai analogi, bisa kelihatan gak? Belum. Lihat resumo yang kemarin. Amal soleh yang mana yang harus kita berikan lebih atau berikan ekstra. Ada orang yang hanya belajar, ada orang yang belajar, mengajar, dan memikirkannya. Maka kita pilih dua-duanya. Ada hadis yang hari ini kita kenal, yaitu hadis khairun nas anfa'un hum limnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Hari ini pagi ini, saya pengen kombinasikan dua jiwanya. Jadi ada khairun nas, khairukum, digabungkan jadi satu. Kira-kira kalau kita tuh bisa hidup bermanfaat untuk banyak orang, bagus gak? Bagus. Sekarang gimana kita bisa hidup bermanfaat untuk orang yang memikirkan agama Allah. Bermanfaat untuk orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Kita ambil bagian dalam perjalanan atau kontribusi apapun orang-orang yang hari ini membela agama Allah, kita ada dalam bagian itu. Maka kalau abang kakak mau support, yang kemarin saya bilang, support lah orang-orang yang fakir. Dia tuh memerlukan. Tapi dia juga mikirkan orang lain gitu. Nah ini kan hebat ya, dia sendiri punya kebutuhan. Tapi dia juga mikirkan orang lain gitu. Nah ini menurut saya istimewa gitu. Saya merenungkan beberapa hari ini melihat bagaimana Ustadz di pedalaman, guru-guru yang ada di kampung-kampung. Yang mungkin ancamannya tuh bukan cuma sekedar dicaci maki gitu. Tapi juga bisa jadi dibunuh gitu. Mereka ada di kawasan minoritas. Mereka berdakwah sama orang-orang yang mungkin belum ngerti sama sekali tentang Islam. Mereka juga terbatas dengan akses, ilmu terbatas. Saya pernah ketemu sama da'i-da'i di pedalaman itu. Beliau cerita bahwasannya pernah harus berjalan naik motor hampir satu hari. Hanya untuk memandikan jenazah. Karena kalau tidak didatangin tempat itu, itu jenazah akan diurus secara non-Islam. Maka si da'i ini dengan kendaraan yang apa adanya, motor yang kata dia udah tinggal nunggu tebelah ya. Dia jalan melewati hutan dan pedalaman. Nah yang begini-gini ini saya yakin banyak sekali ya bang kakak. Boleh enggak kita nyumbang sama yatim, penghafal Qur'an. Enggak ada masalah, maka saya bilang kita pakai dan. Jangan pakai atau kegelisahan tentang guru-guru di pedalaman, ustad-ustad, da'i-da'i. Yang selama ini mereka tuh ya mungkin enggak terlihat gitu. Inilah yang saya sering sebut dengan hamba Allah istimewa. Mereka fakir. Apa mereka ini? Apa ciri-cirinya? Fakir. Fisabilillah yang kedua. Fakir itu artinya membutuhkan. Dia punya kemampuan untuk berdagang atau jualan itu ada. Tapi kodalullah medan dakwah yang sedang dihadapinya harus berhadapan dengan pilihan. Kalau aku dagang, aku jualan, aku cuman anak-anak ini ngajar-ngajinya. Akhirnya dia fokus pada ini. Nah saya pernah ketemu sama ustad yang disintang tuh kan yang dibayarnya pakai kacang panjang. Mohon maaf ya rumah tempat dia tinggal tuh seng gitu tuh itu mirip kayak, mohon maaf, mirip kayak tempat kamar mandi WC gitu. Rupa tempat tinggal seng-seng ya gitu disusun gitu. Di Youtube suaranya ero, oke. Jadi, sekali lagi saya nih lagi mikirkan itu apa-apa. Bagaimana Islam ini ada di ujung-ujung pulau, di pedalaman-pedalaman, mereka bisa sampai. Nah mudah-mudahan beberapa hari saya bahas Al-Baqarah 273 ini. Mereka bukan malas ya. Ini yang kemarin saya belum sampaikan. La yastati'una dorban fil'ard itu bukan karena mereka memilih untuk malas-malas atau tidak. Tapi karena dakwah ini, gak ada yang mau ngerjakan. Contoh ya, Gali Kubur. Berapa banyak orang di Indonesia ini yang mau Gali Kubur? Banyak atau dikit? Terus, kita meninggalkan pasti pakai penggali Kubur. Siapa yang mikirkan mereka ini? Saya dengar langsung kok, waktu dia cerita dikasih duit 10 ribu dan pakai lempar duitnya. Udahlah bayarnya 10 ribu, dilempar. Terus, untuk empat orang. Berarti berapa satu orang? 2.500. Kalau saya yang Gali Kubur, saya Gali kan 10 cm ya? Ah, sekali cangkul. Ah, sisaan. Fakir ya, bukan fakih. Fakih itu orang yang ngerti agama. Fakir. 2. Fisabirillah. 3. Ciri-ciri yang ketiga adalah mereka tak mau minta-minta. Maka kalau Antu mau support orang, mau ngasih orang, ngasih orang yang betul-betul ada di jalur dakwah dan dia gak pernah minta-minta. Tahu gak, kadang-kadang abang gak, orang-orang itu justru malah terlihat kaya. Dan inilah menurut Al-Quran orang kaya yang sesungguhnya. Karena mata orang awam melihat dia kaya. Padahal dia sedang menutupi kebutuhannya. Jangan sampai ada yang tahu dah. Ini mental kaya yang saya pengen ini kan. 3 hari kemarin waktu di safar kucing tuh saya ngerenung gitu. Iya, hebat betul ayat ini ya. Nah, ternyata Dato' Sibli, fondernya Baitulman Sarawak, dipesankan ayat ini juga sama gurunya. Maka waktu saya ngasih ayat ini langsung, oh ini ayat yang dulu, waktu 24 tahun yang lalu katanya. Gurunya pesan sama beliau ayat ini. Masya Allah, saya bilang Dato' ini ayat yang kita sedang kempenkan. Yah sabuhumul jahilu arniya aminat ta'affuf. Al-jahil, orang-orang yang gak tahu, gak ngerti, gak paham, gak bisa baca. Itu akan menyangka, oh udah kaya gitu. Dan masih adakan bahasa-bahasa gini, jangan sedekah sama dia, dia udah mampu. Pernah dengar tak? Nah, itu kaum mendang-mending. Ada beberapa guru-guru, kiai-kiai, ustad-ustad, yang saya tengok sangat menjaga izah dakwah. Dia jamu orang makan, dia kasih orang hadiah oleh-oleh. Apakah dia tidak membutuhkan? Dia punya kebutuhan. Tapi dia memilih untuk menutupi. Jewish yang mungkin. Dia punya kecuali itu. Terima kasih.